Halo semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulus Urbakti Video kali ini kita akan coba sharing tentang rumah subsidi Kita akan coba bahas 5 hal yang wajib kalian perhatikan sebelum membeli rumah subsidi Apalagi di beberapa video saya sering berbagi informasi perumahan subsidi Saya berharap video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempertimbangkan rumah subsidi sebagai rumah pertama kalian Sekarang yuk kita coba bahas satu per satu teman-teman Dalam kehidupan, manusia memiliki 3 aspek yang terdiri dalam kebutuhan pokok Yaitu sandang yang merupakan pakaian Pangan yang merupakan kebutuhan untuk kita makan sehari-hari Dan papan yang merupakan kebutuhan untuk hunian atau tempat tinggal Khusus untuk aspek hunian atau properti, harganya terus meningkat setiap tahunnya Hal ini menyebabkan beberapa orang tidak mampu membeli rumah ataupun mempunyai hunian Namun demikian beberapa hunian diberikan subsidi Rumah subsidi merupakan hunian yang memiliki harga jual sangat terjangkau Karena dibantu melalui subsidi pembiayaan dari pemerintah Proses pemberian rumah subsidi langsung diturunkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Atau biasanya kita sebut PUPR Yang bekerja sama dengan pengembang properti serta pihak bank Jika melakukan pembiayaan dengan cara KPR Maka akan dikenakan bunga flat sepanjang tenor Atau sepanjang kalian nyicil diberi bunga flat Kebanyakan perumahan bersubsidi berlokasi di daerah kota besar Yaitu seperti kawasan Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi Atau biasanya kita sebut dengan Bodetabek dan sekitar Bandung Raya Permintaan ketersediaan perumahan bersubsidi dari tahun ke tahun semakin meningkat Fenomena ini tak terlepas dari harganya yang cukup terjangkau Harga rumah subsidi pada umumnya berada di kisaran 140 jutaan hingga 170 jutaan Dengan ukuran yang bervariasi Kisaran harga tersebut tentunya sangat beragam Sesuai tabel harga pemerintah yang ditentukan di daerah masing-masing Sekarang kita coba bahas 5 hal yang harus kalian perhatikan Sebelum kalian mengambil atau membeli rumah subsidi teman-teman Yang pertama melakukan survei dan lihat contoh yang tersedia Sebelum membeli rumah subsidi Sebaiknya melakukan survei dan melihat contoh yang ditampilkan Langkah ini bertujuan agar bisa mengamati secara langsung bentuk fisik Dan kondisi asli dari rumah yang hendak kalian beli Hal yang ini juga bertujuan sekiranya agar kalian cocok ya Tentang lingkungan, fasad, dan spek bangunan yang ditawarkan developer kepada kita Calon pembelinya teman-teman Yang kedua cerdik dan jeli perhatikan setiap bagian bangunan Sudah menjadi rahasia umum bahwa rumah bersubsidi memiliki kualitas bangunan yang tidak begitu baik Cocok seperti filosofinya Harga sangat menentukan kualitas Namun bukan berarti tidak bisa memilih pilihan terbaik yang ada Kuncinya satu Harus cerdik dan jeli memperhatikan setiap bangunan Agar tak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk merenovasi Jadi kita coba kasih contoh ya Yang pertama rumahnya itu alangkah lebih baiknya sudah menggunakan double linding Yang kedua Carpotnya ini alangkah lebih baiknya sudah dibangun semua ya Bukan hanya satu sisi kiri kanan Alangkah lebih baiknya tiga sisinya sudah dibangun teman-teman Dan mungkin ada juga tembok di belakang yang sudah ditinggikan Yang terakhir tembok kiri kanan tetangga Kalau kalian bisa sudah dibangun oleh developer Dan kalau bisa kalian alangkah lebih baiknya memilih rumah yang sudah memiliki dua kamar tidur Karena beberapa rumah subsidi yang pernah kita review Hanya menyediakan satu kamar Tapi ada juga yang dua kamar Tinggal kalian tinggal pilih aja Sebaiknya alangkah lebih baiknya itu yang kalian pilih ya teman-teman Agar ketika merenovasi tidak perlu mengeluarkan budget yang berlebihan Tiga cari tahu posisi rumah-rumah bersubsidi Aspek ketiga yang perlu diperhatikan ialah mencari tahu Lebih lanjut juga terkait posisi rumah-rumah bersubsidi yang tersedia Langkah ini sangat dicarankan karena penting dilakukan agar bisa mendapatkan lokasi terbaik Dari segi akses, fasilitas, posisi rumah, hingga kondisi sekeliling rumah kalian Empat, riset terkait rekam jejak pengembang properti Ada baiknya memperhatikan rekam jejak pengembang properti sebelum membeli rumah bersubsidi Sebagai pembeli yang cerdas jangan hanya tergiur oleh iming-iming promo Atau gimmick dari marketingnya Agar terhindar dari kasus penipuan perumahan yang sering terjadi teman-teman Jadi disini banyak ya kalian tinggal tanya aja Beberapa ketangga atau rumah yang sudah dibangun oleh developer si A Misalkan kalian lihat ya Kalau misalnya sudah ada yang dihuni Bahkan sudah ada beberapa tahap ya Pertama biasanya perumahan tahap pertama sudah dibangun Tahap kedua biasanya tahap ketiga Nah itu biasanya developernya sudah terpercaya Apalagi kalau dia punya nama besar ya teman-teman Terakhir yaitu perhatikan metode pembayaran Aspek kelima ialah memperhatikan metode pembayarannya Karena pembayaran tunai atau cicilan KPR tergantung pilihan Pastinya skema ini silahkan dipertanyakan langsung kepada pihak developernya Saya rasa sudah cukup ya teman-teman 5 hal yang wajib kalian ketahui sebelum kalian memiliki atau membeli rumah subsidi Buat kalian yang punya pertanyaan Kita bisa saling diskusi di kolom komentar ya teman-teman Kalau ada pertanyaan yang kita bisa jawab Kita bisa sharing di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa di video berikutnya Ciao